Bismillah Istri anak Bukan istri anak jamaah Ini pertanyaannya Cuma karena pertanyaannya gak pake Assalamualaikum, mula apa, langsung istri anak Anak pikir istri anak? Enggak kayaknya Istri anak masih umur 20 tahun Dia gak ngomong, dia umur berapa Dan selalu iri melihat Teman-temannya yang masih bisa Sekolah lagi, kuliah Dan juga nongkrong-nongkrong Istri izin sama anak untuk kuliah lagi Padahal anak Masih kecil Dan kami sudah bertekad tidak menitipkan Anak ke babysitter Mohon nasihatnya, syukran Jazakumullah khairan Ya Jamaah Kita punya masalah Tapi masalah ini insya Allah bisa diselesaikan Anda gak tau ya Kalau mungkin anak salah tolong ditegur Di Indonesia ini ada gak Kuliah yang lulus jadi istri? Lulus jadi istri Atau jadi ibu? Belum ada kan? Yang ada kuliah lulus jadi Jadi bidan Jadi dokter Jadi insinyur Jadi istri gak ada Inilah penyebab Banyak orang Akhirnya Gak bisa jadi istri Ya harapan anda mudah-mudahan ke depan lah SMA itu anak-anak sudah Diajarin ada materi nanti Mudah-mudahan ke depan Yang mungkin ada di Dinas pendidikan ya Bisa memasukkan Di materi SMA Semua SMA Pelajaran menjadi Istri Dan menjadi Menjadi ibu Kenapa? Karena di negeri kita ini Ada aturan Menikah Batasan umur Paling muda menikah Itu umur 19 tahun kan Buat perempuan Itu lulus SMA kan? Seharusnya ketika dia lulus Sudah siap Banyak anak-anak ini Siap untuk berzina Tapi tidak siap Untuk menikah Masya Allah Semangat banget Diajarin ini itu Enggak Jadi Apa yang harus Antum lakukan Sama istri Antum? Antum duduk Sama istri Antum Berbicara tentang Tujuan hidup ini Kenapa kita hidup Dan untuk apa kita hidup? Kita hidup bukan Untuk bersenang-senang Tapi kita hidup Untuk berjuang Jelaskan tentang hal itu Kemudian yang kedua Ajak istri Antum Melihat orang-orang Yang lebih susah Dari dia Penyebab orang Tidak menerima Keadaan Dan tidak bersyukur Itu Karena melihat Keatas Dia berpikir Teman-temannya Senang masih Isau kuliah Isau nongkrong-nongkrong Padahal temannya Nunggu ada yang melamar Nggak Oh, ada yang melamar Loh iya loh jaman Ada yang sampai bekerja Setelah kuliah Dia bekerja Sampai umur 30-35 Enggak ada yang melamar dia Enggak lihat nih Enggak mau kuliah Nanti berujung Seperti itu Atau enggak lihat Orang-orang yang hidupnya Lebih susah Walah sekolah Walah punya keluarga Dan hidupnya Menderita Dan yang ketiga Engkau berikan Perhatian lebih Kepada istrimu Karena kadang-kala Setelah engkau Ajak istrimu Melihat kepada yang dibawa Ajak dia jalan-jalan Jangan dia Berteman Dengan orang-orang Yang hanya akan Membuat dia Menderita Iya jaman Datang ke teman Yang rumah Ke teman Yang istri Orang kaya Itu kadang-kadang Buat menderita Kalau antum Habis ngajak istri Ke rumah Orang kaya Pulangnya Mampirno Ke rumahnya Orang-orang yang susah Sebelum sampai rumah Jadi itu Insya Allah Sampai rumah Dia gak lagi ngomong Bang Allah bang Lihat karpetnya Bang Dari Turki Bang Ajak ke rumahnya Orang yang pakai Tiker Jadi kan jadi Ngomong dia Kok lihat tadi Yang pakai tiker Iya bang Sohi pakai tiker Rumahnya orang itu Itu jaman Jadi kadang-kadang Kita melihat Ke Atas Menderita Kita jaman Allah menderita Dan sekarang Dengan adanya Online ini Semua ada di HP Antum punya handphone Sudah bagus Antum di kantor Handphone antum Mungkin Masya Allah Paling bagus Tapi ketika Antum lihat handphone Ada keluaran baru Ini itu Ya Allah Susah Hidupnya pakai handphone ini Kok lambat sekarang Handphone ini ya Ada Enggak lambat Cuma gara-gara Ngelihat itu Jadi lambat Handphone antum Maka tolong Lihat ke Bawah Ustaz Saya bekerja Di kantor yang Perempuannya banyak Tidak berjilbab Dan mau gak mau Harus berkomunikasi Setiap hari Dan duduknya dekat Masya Allah Dan Ana Sudah mencoba Menjaga Menjaga Namun perempuan itu Tetap kadang Me Me Apa ini Coba-coba Apa ini Mencolek Oh Masya Allah Mencolek Atau menepuk Apa yang harus Saya lakukan Apakah harus Riseng Jema Antum mengatakan Yang salah Perempuan itu kan Iya Salah Tidak Salah Antum berada Di tempat Yang salah Iya Kalau Antum Mau bertahan Di tempat itu Ya Antum Harus bisa Mendakwain mereka Kepada kebenaran Jadi kalau Antum Berada di tempat itu Dalam kondisi Antum berpikir Oh saya mau cari uang Ustaz Saya gak ngurusin itu Antum tiap hari Dicolek Oh enggak Ana gak salah Ustaz Dia yang salah Allah Enggak Antum Kalau mau tetap Di situ Amar ma'ruf Nahi mungkar Kata Nabi S.A.W Man ra'a Minkum mungkaran Fal yugayir hu biyadi Barang siapa Di antara kalian Melihat kemungkaran Hendaklah merubah Dengan tangannya Gak mampu Maka dengan lisannya Gak mampu Maka dengan hatinya Wadhalika ad'aful imam Karena boleh jadi Antum ketika Dicolek pertama Kedua Antum merasa Dia yang Salah Lama kelamaan Antum merindu Kau gak ada yang nyolek Itu karena Kebiasaan loh Jema Kebiasaan Seperti antum Kalau tiap hari Melihat berhala Tiap hari melihat Berhala yang disembah Pertama antum A'udzubillah Minasyaitun rajim A'udzubillah Lama kelamaan Biasa Maka jangan sampai Antum Akhirnya terbiasa Maka Kalau antum tetap Mau bertahan di situ Antum harus bisa Amar ma'ruf Nahimungka Dan menjaga mereka Menyampaikan kepada mereka Sebagai seorang muslima Seperti apa Dan tunjukkan Anta muslim Ah Masya Allah Jemaah Anas seneng banget Dengan cerita ini Cerita seorang pemuda Yang ada di lift ya Di Eropa Atau di Amerika Anak lupa ceritanya Ketika dia ada Dalam lift tersebut Tau-tau ada perempuan Dengan Riasan yang menor Dengan pakaian Yang kainnya kurang Itu Masuk Pemuda muslim ini Langsung menundukkan pandangan Kebal Marah itu perempuan Aku sudah berhias Seperti ini Engkau gak ngeliat Karena tujuan perempuan Pakai-pakaian Yang mini Dengan riasan Seperti itu Apa tujuannya Untuk dilihat Ketika dia dicoe-coe-in Dia marah Apa kata pemuda ini I'm sorry I'm muslim Perempuan apa itu Islam Dijelaskan Islam Akhirnya dia minta Nomor telepon Dikasih nomor telepon Islamic center Masuk Islam Itu Jangan antum Di sana Anak takut Terlalu keras Terlalu kaku Nanti Eh gimana Kan gak enak Sama harim-harim Allah yahdikan Tapi ada pertanyaan Pagi bahasa Arab Masya Allah Ustaz Barakallah Fik Wahayyakallah Uridan as-salak Hal min talbis Iblis Tahfadul Quran Bila tadabur Apakah termasuk Talbis Iblis ya Termasuk tipu daya Iblis Menghafal Quran Tanpa mentadaburi Jadi begini Tadabur itu Tingkatan yang tinggi Orang itu Belajar baca dulu Kemudian selesai bisa baca Dia menghafal Dan usahakan Antum lihat Umur antum berapa Kalau anak-anak kecil Belum bisa terdabur Anak-anak itu Menghafal Nalarnya belum Maka kadang-kadang kita melihat ya Pelajaran di Beberapa sekolah Itu pelajaran yang Boleh jadi Kurang tepat Anak masih kecil Disuruh Merenungkan Dikasih Dikasih apa Kasih tulisan cerita Tentang apa Lalu dikasih pertanyaan Apa artinya ini Apa artinya ini Apa artinya ini Anak kecil itu belum bisa Akhirnya Dia kalau mau jawab itu Baca lagi kan Dicariin jawabannya Oh ini jawabannya Ini jawabannya Padahal anak kecil itu Suruh nghafal aja Suruh nghafal Umpamanya Kelurahan Kelurahan itu apa Jelaskan Kemudian desa Desa itu apa Karena dia masih kecil Belum bisa Nalar Nanti sampai waktunya Dia akan nalar Makanya Di masa kecil itu Anak-anak Suruh nghafalin Saja Dan hafalan kita Sejak kecil itu Nggak hilang Barakullah Fikirnya Seperti itu Jadi Kalau bicara antum Mau mentadaburi Antum melihat Umur antum berapa Kalau antum sudah Lulus SD SMP Anak SMP itu Sudah Masya Allah Udah bisa Dia Makan nasihat anak Kalau antum nghafalin Quran Yang antum hafal Jangan lupa Antum baca artinya Baca artinya Nanti udah berapa lama Lupa sama artinya Baca lagi Seperti kita Baca Al-Fatihah Antum usahakan Tiap pekan itu Baca Al-Fatihah Dengan tafsirnya lagi Baca lagi Baca lagi Supaya antum lebih Menghayati Nantinya ketika Baca Al-Fatihah Ustadz A-S-S-W-R-W-B Saya maaf Ini doa Antum Jangan singkat Kecuali tintanya Tinggal sedikit Terus jawabannya apa W-S-W-R-W-B Ustadz Bagaimana jika ada dosa Yang telah diakui Dan sudah tidak berbuat salah Tapi ternyata Ada juga kesalahan yang muncul Dan kesalahan itu Tidak sebesar Kesalahan yang dulu Tapi ternyata Kesalahan yang lalu Diungkit-ungkit terus Dan selalu Marah Khawatir Kesalahan akan Terulangi lagi Iya ini kayaknya suami istri Iya banyak wanita itu Trauma dengan kesalahan suami Dan itu Wanita Sampai kalau Antum keliling dunia Memasukkan wanita itu Ke sekolah paling baik ya Tetap lulusnya Wanita Bengkok Dia itu Punya fikir Lupa Fikir lupa Fikir ingat Lupa sama kebaikan Ingat sama Kesalahan Itu perempuan Ini Dan ini Bukan merendahkan wanita Sebagian berfikir bahwasannya Ketika Nabi Alayhi wa s-salatu wa s-salam Menyebutkan wanita itu Bengkok Wanita itu akalnya Kurang Agamanya kurang Mereka berfikir Ini sebagai bentuk Pelecehan buat wanita lah Ini sebagai Bentuk Pencerahan Buat para suami Agar tahu diri Bagaimana dia bersikap Dengan istrinya Agar dia sabar Agar dia tabah Agar dia tidak menuntut Lebih kepada istrinya Pucumu Kayak Wono Anjini Antum Datang saat ini Sama Istri Nabi S.A.W. Di rumah Nabi Piring pun Pernah pecah Bayangkan Di rumah Rasul S.A.W. Di rumah Rasul S.A.W. Subhanallah Pernah Suara istri Lebih tinggi Dari suara Nabi Terjadi itu Tapi Nabi Memaklumi Jadi kalau Antum istri ini Ingat dengan kesalahan Antum Yang kecil Yang dulu Ini macem-macem Antum tahu Ya uskoy Gini Kutu sabar Jadi Solusinya Antum sabar Ketika dia ingat Dengan Kecil itu Astagfirullah Wattu Antum langsung Dia ingat Bang Antum pernah Perbuat Anu lho bang Astagfirullah Wattu Supaya dia tahu Antum sudah tahu Nanti dia ingat lagi Sudah istighfar Antum Dan Antum Katakan Ana minta maaf Antum jangan Mengatakan Ana kan sudah Minta maaf Jangan Dia lupa Sama minta maaf Antum Dia ingatnya Sama kesalahan Antum Maka ketika dia Ingat dengan kesalahan Antum jangan Mengingatkan dia Kalau Antum sudah Minta maaf Jangan Antum ketika Bang Engkau pernah Melakukan ini Bang Lho rohati Syaafurullah Jangan maaf Sepuroni Seribu maaf Kupinta Untuk setiap dosa Yang kulakukan Nanti dia Ngulangin lagi Engkau minta maaf Lagi Apa salahnya Antum Antum dapat Pahala Dengan minta maaf Sampai kapan Nusat Sampai mati Iya loh Jaman Apa Nusat Mohon nasihatnya Bagaimana Cara menasihati Orang tua Yang menganggap Semua amalan itu Baik Semua pengajian Itu sama saja Dan disebutkan Banyak amalan Amalan Ya maaf Orang tua kita itu Orang kuno Iya Dulu Sebelum adanya media Kita banyak Nggak tahu Mana yang benar Dan mana yang batil Kita hanya tahu Warisan nenek moyang Itu yang kita ketahui Maka wajar Ketika dia beranggapan Enggak Semuanya kan baik Semuanya ingin kebaikan Tapi takkah kita belajar Kemudian ternyata Kita tahu Kita itu harus Mengikuti Rasulullah Sallallahu sallallahu Maka Cara Antum ngomong Sama orang tua Antum sampaikan Kepada orang tua Ya Anda masih belajar Selalu Antum merendah Anda belajar Ayah Jangan kemakan Kalau mungkin Anda berbuat salah Ya mohon Ditegur Tetap orang tua Ditaruh sebagai Guru Sebagai orang yang Berpengalaman Tapi ayah Ana denger Ayah Nabi itu seperti ini Ayah Ini coba ayah Lihat ayah Coba ayah baca Mungkin ana salah baca Ayah Jadi tetap Berusaha Membuat orang tua Dia yang benar Kita yang salah Ana masih ingat Dengan seorang murid Yang dia Kasih buku Kepada gurunya Cerita dosen Di Medina Dia kasih buku Kepada gurunya Dia ngatakan Ustaz Anda dapat buku Ini Kayaknya buku ini Ana takut Sesat Buku ini Mohon dikoreksi Ah ya Seneng gurunya Dibaca Dikoreksi Apa kata gurunya Buku ini Bagus Benar Ternyata Amalan Bapak yang salah Tapi coba Untuk ngomong Pak Pocon Pocon Buku ini Pak Apakah akan Dibaca Gak bakalan Antum Sudah Yang membaca Oh Ternyata Ternyata Cara Cara Paling Indah Dan lembut Tapi Memang Jema'ana Pernah Berceramah Terus Ditegur Sama seseorang Orang itu Mengatakan Ya Ustaz Ustaz kalau Ceramah itu Jangan Nyinggung Orang lain Contohlah Rasul Sallallahu Sallam Ana ngomong Iya bang Dulu Waktu anda Masih Mahasiswa Akhirnya Ana pikir-pikir Ana ketemu Dia lagi Bang Rasul Sallallahu Sallam Itu bukan Nyinggung Orang lain Lagi bang Diusir Sama orang Dilemparin Batu Ternyata Memang Ngasih Tau orang itu Mesti ada yang Tersinggung Dan Tersinggung Itu Bagus Karena dia Merasa Salah Oh berarti Ana salah Sampai ada Seorang Khutbah Jumat Habis khutbah Jumat Diajak makan Sama Salah satu Jema'anya Ke rumah Lagi makan Pak Ustaz Pak Ustaz Tadi Nyinggung Ana ya Padahal ini Nyeramai Wongsak Masjid Dia merasa Tersinggung Karena dia Berbuat Apa yang Disampaikan Sama Ustaz Padahal Ustaz Ini loh Ana ini Nyinggung Sapa-sapa Kata Ustaz Alhamdulillah Kalau Antum Merasa Tersinggung Mudah-mudahan Antum Bisa berubah Untuk jadi Lebih baik Ana tadi Khutbah Buat semua Orang Kalau Ana cuma Cerama Buat Antum Ya ke rumah Antum Ada apa Ana ke Masjid Cuma tadi Biasanya orang Tersinggung Ketika Allahuakbar Ana mau nanya Tentang orang tua Dalam kurung Mertua Suami Ana Hijrah Di Semarang Untuk berhijrah Dairiba Karena semua Harta Yang kita punya Kredit Semua di bank Semenjak kami Pindah Sepertinya Ayah Mertua Tidak rela Kalau jauh Dari anaknya Dari suami Ana Suami Ana Alhamdulillah Lebih suka disini Karena lebih mudah Dalam beribadah Gimana solusinya Ustaz Tetap disini Atau balik Kembali Kepada kondisi Ketika anak ini Sudah menikah Ya Kemudian Dia merasa Di tempat ini Dia bisa beribadah Dan Kalau dia Berada di kampungnya Dia takut Terjebak Dalam Dosa-dosa Dia lagi Boleh jadi Dia tetap Tapi kalau ternyata Masalah kenyamanan Saja Maka nasihat Ana Lebih baik kau pulang Untuk berbakti Sama Orang tua Dekatlah Sama orang tua Orang tua Apalagi kau belum Kenal dengan sunnah Orang tua mungkin Belum hijrah Boleh jadi Dengan kau deket Sama orang tua Orang tua dapat Hidayah Orang tua semakin tahu Tapi Ingat Gak harus satu rumah Sama orang tua Kok kontrak rumah Dekat sama orang tua Karena istri juga Punya hak Tempat Tinggal Mungkin seperti itu Solusinya Hadha Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Nah Ustadz Dika Nabi Nuh Ditegur Karena meminta Hal yang tidak Diketahui Apakah boleh kita Berdoa kepada Allah Secara spesifik Karena kita memang Menginginkan hal tersebut Contoh masalah jodoh Atau pekerjaan Ya Kalau bicara Jodoh dan pekerjaan Antum Kalau minta Mintalah Pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Antum Tidak tahu Itu baik apa Tidak buat Antum Contoh Perempuan Fulan Aku ingin nikah Sama Fulan Ya Allah Nikah Keluarga dengan Fulana Antum Sampaikan Ya Allah Nikahkan aku Dengan Fulana Kalau Fulana Memang baik Buat aku Karena Tidak tahu Antum Baik apa tidak Boleh jadi Allah berikan Yang Antum Pintah Hidup Antum Menderita Karena dalam Bayangan Antum Wanita ini Sudah baik Sekali Ternyata Setelah Kumpul Antum tahu Ternyata Tidak seperti Yang Antum Gambarkan Maka Minta Minta Sesuatu Yang Spesifik Urusan Dunia Tolong Antum Minta Pilihan Dari Allah Artinya Sampaikan Ya Allah Aku Kepengen Kerja Di tempat Ini Allah Kalau Memang Itu Baik Buat Aku Buat Agamaku Buat Keluarga Ku Atau Antum Istihara Ketika Antum Meminta Sesuatu Yang Antum Belum Tahu Kebaikan Bolehkah Mengaku Salah Agar Masalah Cepat Selesai Padahal Kita Tidak Melakukannya Bukan Salah Kita Mengakui Perbuatan Yang Tidak Kita Lakukan Ya Ini Namanya Ngalah Seperti Seorang Istri Nabi Alayhi Salahtu Ketika Menyebutkan Wanita Wanita Penghuni Surga Apa Kata Beliau Alayhi Salahtu Assalam Ida Asaat Ila Zawjia Aw Usia Ila Kalau Perempuan Ini Berbuat Salah Sama Suaminya Menyakiti Suaminya Atau Dia Disakiti Sama Suaminya Alhamdulillah Perempuan Ini Datang Kepada Suaminya Diletakkan Tangannya Di Tangan Suaminya Sambil Mengatakan Aku Tidak Akan Memenjamkan Mata Sampai Kau Rido Ngalah Boleh Ini Salah Suaminya Tapi Di Rumah Tangga Ini Bukan Menang Menangan Apa Yang Diinginkan Dalam Rumah Tangga Ingin Kedamaian Ya Udah Ngalah Kalau Ana Memang Yang Salah Minta Maaf Mungkin Bahasanya Seperti Itu Iyalah Sampai Nggak Berbuat Soal Kayaknya Memang Salah Minta Maaf Seperti Itu Barak Allah Izin Bertanya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pengakuan Kesalahan Ini Baiknya Secara Pribadi Diri Sendiri Sedangkan Tiap Hari Kita Tidak Pernah Luput Dari Dosa Bagaimana Kaitannya Dengan Bahwa Tidak Perlu Kita Membicara Aib Atau Sesuatu Yang Sudah Ditutupi Oleh Allah Ustaz Ia Artinya Pengakuan Ini Bukan Ngomong Sama Orang Itulah Dalam Agama Kita Tidak Perlu Pengakuan Dosa Kepada Seorang Pun Kecuali Antum Mau Minta Mata Dimana Seorang Kalau Ingin Diampuni Dosanya Harus Ngaku Dulu Kepada Kepada Tokoh Agama Mereka Mengatakan Saya Berbuat Ini Tidak Perlu Engkau Akui Antara Engkau Dengan Allah Azza Wajal Syarat Tobat Itu Tiga Pelas Satu Menyesali Meninggalkan Bertekad Untuk Tidak Mulangin Tapi Kalau Engkau Punya Salah Sama Orang Engkau Minta Maaf Sama Dia Kalau Ada Barang Yang Engkau Ambil Engkau Kembalikan Atau Engkau Minta Dihalal Jadi Kalau Hanya Dosa Antara Engkau Sama Allah Engkau Orang Lain Tau Engkau Sampaikan Kepada Istri Istri Juga Engkau Sampaikan Kepada Suami Luzat Engkau Ini Kesalahan Antara Engkau Sama Allah Azza Wajal Seperti Perzinaan Ketika Seorang Suami Berzina Tadkala Seorang Wanita Datang Kepada Nabi Alayhi Sala Sala Mengatakan Ya Rasulullah Ini Hubla Min Zina Aku Hamil Dari Hasil Zina Nabi Engkau Bertanya Dengan Siapa Engkau Berzina Engkau 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 Urusannya Urusan Dia Dia Engkau 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 Dicari Ini Siapa Bapak Biologis Engkau Cukup Antara Engkau Sama Allah Seperti Itu Bagaimana Mengatasi Ribak Di lingkungan Tempat Tinggal Di saat Sudah Menghindar Tapi Dikejar Untuk Berkumpul Disilah Kita Perlu Memberikan Pemahaman Kepada Mereka Tentang Ribak Sampaikan Anda Mohon Maaf Anda Bukan Sok Suci Tapi Anda Takut Anda Belajar Seperti Ini Seperti Itu Sampaikan Kepada Karena Terus Kesian Dia Kesian Warga Warga Itu Kadang Engkau Kalau Itu Termasuk Ribak Karena Memang Sampai Saat Ini Belum Ada Bank Baik Yang Perorangan Atau Yang Lembaga Yang Tulisannya Ribak Bank Ribak Engkau Yang Ada Bunga Orang Kalau Sudah Ngomong Bunga Siapa Yang Gak Suka Sama Bunga Semuanya Suka Dari Beberapa Tuntunan Doa Doa Mulai Dari Urusan Dunia Dunia Sampai Akhirat Sebagian Besar Berisi Permohonan Ampun Istighfar Apakah Berbagai Masalah Kehidupan Apakah Berbagai Masalah Kehidupan Sebagian Besar Karena Dosa Dosa Kita Faham Dari Beberapa Tuntunan Doa Doa Mulai Dari Urusan Dunia Dunia Sampai Akhirat Sebagian Besar Berisi Permohonan Ampunan Apakah Berbagai Masalah Kehidupan Sebagian Besar Karena Dosa 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 Tidak Faham Tapi Mungkin Gini Kita Perlu Mohon Ampun Sama Allah Karena Memang Kita Punya Banyak Dosa Kisah Seorang Yang Datang Kepada Hasan Al-Basri Yang Mengatakan Dia Tidak Punya Anak Yang Satu Tidak Punya Susah Rizkinya Yang Satu Karena Kekeringan Selalu Dia Mengatakan Komohon Ampun Sama Allah Karena Memang Allah Mengatakan Di cerita Nabi Nuh Nabi Nuh Mengatakan Kepada Kaumnya Kalian Minta Ampun Sama Allah Kalian Bertobat Kepada Allah Jadi Istighfar Ini Bukan Hanya Lisannya Minta Ampun Kita Sama Allah Bertobat Kepada Allah 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 Maha Ampun Allah Maha Maha Ampun Hujan Buat Kalian Yang Deras Allah Berikan Harta Kepada Kalian Anak Anak Kepada Kalian Kebun Dan Sungai Sungai Buat Kalian Itu Dengan Memohon Ampun Kepada Allah Karena Musibah Yang Menimpa Kita Itu Biasanya Karena Dosa Kita Sampai sekarang Masih merasakan Dampak Operasi Tersebut Bahkan Muncul Penyakit Lain Saya Sedih Khawatir Cemas Tapi Bukannya Rajin Ibadah Tapi Malah Jadi Malas Beribadah Mohon Pencerahan Atau Solusinya Dan Mohon Doa Untuk Kesembuhan Saya Jazakallah Shafaqallah Shifa'an Ajil Jazakallah Bicara Penyakit Allah Kalau cinta Sama Hambanya Itu Bukan Dikasih Harta Jangan Berfikir Orang Itu Sehat Orang Itu Kaya Karena Allah Cinta Sama Dia Enggak Jamah Dunia Dan Isinya Ini Tidak Lebih Dari Satu Sayap Nyamuk Enggak Sepadan Dengan Satu Sayap Nyamuk Makanya Kita Lihat Orang-orang Yang Enggak Pernah Sholat Orang-orang Bahkan Yang Kafir Hidupnya Usar Bawah Hidup Bahkan Dikasih Tubuh Yang Bagus Dikasih Wajah Yang Cantik Tanda Cinta Allah Itu Bukan Engkau Dikasih Sehat Kata Nabi Sallallahu Sallam Allah Kalau Cinta Sama Hamba Dikasih Balak Balak Ini Tanda Cinta Balak Itu Menghapuskan Dosa Balak Itu Mengangkat Derajat Tapi Orang Yang Dikasih Balak Kemudian Jauh Dari Allah Males Beribadah Biasanya Ada Suudhun Dia Dia Merasa Gak Pantes Dia Kena Penyakit Kenapa Orang Yang Paling Berat Cobaan Itu Para Nabi Maka Sekarang Apa Yang Harus Kau Lakukan Berbaik Sangka Sama Allah Engkau Sering Baca Ya Arham Ar-Rahimin Panggil Nama Allah Yang Maha Pengasih Diantara Yang Mengasihi Irham Ni Allah Engkau Banyak Istighfar Minta Ampun Sama Allah Bagaimana Nabi Yunus Ketika Diperutnya Ikan Ngaku Salah Nabi Yunus Apa Kata Nabi Yunus La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Al-Walimin Maha Sucingkau Ya Allah Tiada Yang berhak Di sembah Kecuali Maha Sucingkau Tidak Ada Kekurangan Allah Allah Itu Maha Sempurna Aku Yang Termasuk Orang Orang Yang Maka Akui Itu Dan Kalau Engkau Dapat Penyakit Ketahuilah Penyakit Ini Akan Selesai Semua Musibah Dunia Akan Berakhir Dengan Kematian Tapi Jangan Sampai Engkau Kena Musibah Di Agamamu Dan Agar Engkau Kuat Nasihat Ana Engkau Pergi Ke Rumah Sakit Cari Orang Yang Lebih Parah Engkau Akan Bersyukur Sama Allah Ana Pernah Ngunjungin Ana Punya Bibi Di rumah Sakit Khusus Kanker Di Surabaya Bibi Ana Itu Ana Kunjungin Ya Allah Shafiq Alhamdulillah Alhamdulillah Kata Dia Padahal Dia Sudah Serdium Empat Ya Apa Alhamdulillah Kata Dia Punya Dia Cuma Dua puluh Ribu Atau Berapa Punya Tetangganya Lebih Banyak Jadi Dia Bersyukur Kepada Allah Kalau Kau Melihat Kepada Orang Yang Sehat Engkau 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 Lihatlah Kepada Yang Lebih Parah Misi Engkau 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 Alhamdulillah Dan Sekali Lagi Setiap Rasa Sakit Yang Engkau Rasakan Akan Diganti Sama Allah Maka Pada Hari Kiamat Nanti Ketika Pembagian Pahala Orang Orang Miskin Dan Orang Susah Orang Yang Sehat Orang Yang Kaya Kepingin Kata Allah Kata Nabi S.A. Afwan Orang Orang Yang Senang Hidupnya Di Dunia Ketika Dia Sama Masuk Surga Tapi Tidak Melihat Orang Orang Yang Susah Mereka Ingin Kulit Mereka Dikunting Gunting Lima Ya Rauhna Min Sawabi Ahli Balak Karena Mereka Melihat Betapa Besarnya Pahala Buat Orang Orang Yang Hidup Dengan Balak Ada Orang Yang Balak Sampai Mati Dan Dia Masuk Ke Liang Lahatnya Bersih Dari Dosa Get ?.. Di Dari Dari You Can Come Can To Sings Terima kasih.